Intro Atlet panjat tebing wanita asal Iran, El Nasir Rehkabi, sempat melalui solotan saat bertanding di Korea Selatan beberapa waktu lalu. Pasalnya, El Nasir Rehkabi tampil tanpa menggunakan hijab atau penutup kepala seperti lazimnya wanita Iran lainnya. Sebagai informasi, Iran menerapkan hukum wajib menggunakan hijab bagi para wanita. Penggunaan hijab juga menjadi subyek protes nasional setelah kematian Mahsa Ami yang ditangkap oleh polisi moralitas terkenal negara tersebut. Dilaporkan, kini El Nasir Rehkabi menjadi tahanan rumah yang berada di bawah pengawasan hingga bertemu dengan Menteri. Sebelumnya, juga sempat muncul rumor bahwa El Nasir Rehkabi dipenjara seusaha kembali ke Teheran. Sementara itu, sebuah kelompok haksasi manusia yang berbasis di New York pada Jumat 22 Oktober meminta Federasi Olahraga Panjat Internasional untuk berbuat lebih banyak untuk melindunginya. Menurut kelompok haksasi tersebut, publik tidak boleh mempercaya begitu saja pernyataan dari pemerintah Iran. Hal ini mengingat sejarah pemerintah Iran yang disebut telah melukai bahkan membunuh banyak orang. Situs berita Iran Wire mengatakan, Kepala Federasi Pendagian Iran telah menipunya untuk memasuki kedutaan Iran di Seoul. Sang atlet dijanjikan perjalanan yang aman ke Iran jika ia menyerahkan telpon dan paspornya. Sekembalinya ke Teheran, RKB meminta maaf atas apa yang terjadi dan bersiklas hijabnya terlepas secara tidak sengaja. Namun para aktivis menyatakan ketakutan pada saat itu bahwa komentarnya telah dibuat-bubuat tekanan dari pihak berwenang Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!